Gubernur Jambi Al-Haris minggu 14 November pulang ke kampung halaman istri tercinta Hesnidar Haris di desa Muara Madras kecamatan Jangkat. Kepulangan orang nomor satu di provinsi Jambi tersebut disambut dengan meriah, bahkan warga memotong sapi sebagai wujud syukur atas jadinya Al-Haris sebagai Gubernur Jambi. Warga desa Muara Madras sudah cukup lama ingin menggelar acara syukuran sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT karena telah memperkenankan Al-Haris untuk memimpin provinsi Jambi. Namun karena kesibukan Al-Haris, baru 14 November acara syukuran tersebut dapat dilaksanakan saat Al-Haris pulang ke kampung halaman istri tercinta Hesnidar Haris di desa Muara Madras kecamatan Jangkat. Dalam acara syukuran yang dilaksanakan oleh warga desa Muara Madras ini juga dilaksanakan untuk dua putra terbaik Muara Madras karena diberikan amanah untuk memimpin yakni Zostavia, Kepala Kemenak Provinsi Jambi, dan Fajarman, Sekda Kabupaten Merangit. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan acara ini sebagai ungkapan syukur warga dan merupakan pemicu kami dalam menjalankan amanah yang dipercayakan. Sebagai penuh, kita juga punya pekerjaan agama. Nah ini hanya untuk syukur berdama. Dan kemudahan ini juga untuk kami sendiri, untuk media, untuk minat kami. Jadi media untuk kami agar lebih bekerja lebih serius lagi, serius, lebih kawadu, fokus untuk Jambi ini. Saat pulang ke kampung halamannya, Al-Haris juga menyempatkan diri untuk melakukan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran di desa Pulau Tengah kecamatan Jangkat, serta pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian di desa Sungai Lalang kecamatan Lembah Masurai. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.